Sahabat Youtuber dan Kresnawan Jumpa lagi bersama kita ya Di channelnya Pankomar Saya sendiri dengan Pankomar ya Panteng terus ya channelnya Pankomar Jangan dikasih kendor ya Pokoknya ikutin terus konten-konten terbaik Dari artikel-artikel Pankomar ya Dari artikelnya ini Dari Stiles Haluan Untuk itu Pankomar kali ini mengangkat tema Namun dipastikan channelnya Pankomar Sudah di subscribe Kalau sudah di subscribe itu tandanya sudah mendukung Biar Pankomar lebih semangat lagi Mencari artikelnya ya Kali ini Pankomar akan mengangkat tema Yaitu Timnas Indonesia punya modal ke semipinal Di Piala AFFU 2023 Usia 23 Timnas Nasional atau Timnas Indonesia U23 Berhasil mengalahkan tim moleste di laga lanjut grup B Piala AFFU 23 tahun 2023 ini Pada minggu tanggal 20 Agustus 2023 Malam waktu Indonesia Barat Garuda menang 1-0 pada laga yang berlangsung di RAYON PROVINCE STUDION Di Thailand Gol tunggal itu dicetak oleh Ramadhan Sananta Di akhir babak pertama saat laga berlangsung Squad Garuda dibawa asuhan Sintayong Yang tampak sulit membobol gawang tim moleste Saat awal-awal laga tim nasional Indonesia U23 ini Tampak berada beberapa kali mengancam gawang tim moleste U23 Namun tak lama tim moleste U23 dapat memberikan perlawanan Hasilnya tim moleste U23 nampak beberapa kali mendapatkan peluang emas Beruntung peluang itu mampu diantisipasi oleh pertahanan tim nas Indonesia U23 Di sisi lain tim nas Indonesia U23 ini terlihat beberapa kali Membuang peluang-peluang seperti halnya yang dilakukan oleh Ramadhan Sananta Di pertengahan babak pertama Sananta akhirnya bisa mencetak gol di menit-menit injury time Pada babak pertama lewat sundulan hasil dari umpan David Bergkamp Hasil dari babak pertama membuat pemain tim nas Indonesia di babak kedua makin bersemangat Anak-anak asuhan Sintayong tampak beberapa kali mendapatkan peluang Dan bahkan ia juga ikut memberikan Ramadhan Sananta kesempatan untuk mencetak gol Sayangnya penyelesaian akhir tim nas Indonesia U23 ini Selalu buruk sehingga gagal menambah keunggulan skor 1-0 Untuk Indonesia pun bertahan hingga lagak berakhir Dengan hasil tersebut tim nas Indonesia U23 naik ke peringkat kedua di grup B Dengan perolehan 3 poin Sananta dan kawan-kawan butuh keajaiban Agar semua tim-tim runner up di grup A dan grup C tidak memiliki 3 poin dan selisih Dengan hasil tersebut tim nas Indonesia U23 naik ke peringkat kedua di grup B dengan perolehan 3 poin Sananta dan kawan-kawan butuh keajaiban agar semua tim-tim runner up di grup A dan C Tak memiliki 3 poin dan selisih gol yang lebih baik dari tim nas Indonesia U23 Untuk bisa lolos ke babak berikutnya Demikian informasi mengenai dunia bola Apa yang disampaikan oleh Pankomar di Piala AFF 2023 Usia 23 di Thailand Alhamdulillah ya Untuk itu Pankomar undur diri Sampai ketemu lagi di MyDish Channel Pankomar See you next again Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati